selamat menikmati selalu di situasi yang seperti ini jangan lupa kemana-mana harus pakai masker jangan lupa cuci tangan jangan lupa makan makanan yang mengandung gisi jangan sampai anak-anak lengah dalam hal seperti itu anak-anak semuanya selamat bertemu lagi dengan Pak Arief disini kamu akan belajar pendidikan agama Islam di pelajaran 3 dan pelajaran 4 untuk pelajaran 3 nanti akan kita bahas Aku Anak Soleh kemudian pelajaran keempat nanti kamu akan belajar tentang bersih itu sihat baiklah anak-anak coba lihat tayangan berikut pelajaran 3 pada pelajaran 3 ini kamu akan belajar Aku Anak Soleh pertanyaannya Pak Anak Soleh itu anak yang bagaimana kok saya belum tahu coba lihat tayangan ya tayangan berikut ini ciri-ciri Anak Soleh itu diantaranya yang Bapak Arief garis bawahi yang pertama itu harus jujur kemudian yang kedua sebagai Anak Soleh itu harus amanah kemudian yang ketiga sebagai Anak Soleh itu juga harus hormat dan patuh kemudian yang keempat sebagai Anak Soleh itu harus santun dan selalu menghargai baik lihatlah tayangan berikut coba lihat itu ada gambar yang pertama itu ada Anak yang baru belajar di kelas tapi apa yang terjadi dia berusaha ketika ujian itu melihat suntekan nah ini termasuk berlaku yang tidak terpuji padahal contoh Anak Soleh itu apa harus jujur kalau kamu tidak bisa mengejarkan ya dibiarkan saja berarti itu memang usaha muku kurang itu contoh yang pertama itu ya itu berlaku yang tidak baik kemudian yang kedua di samping kanan kamu lihat disitu ada Anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan sekolah nah itu termasuk berlaku apa Anak-anak? berlaku yang kedua yang kedua yaitu disi disiplin jadi ketika mendapatkan tugas untuk kerja kelas atau pekerja bakti itu harus selalu dilakukan itu namanya ciri-ciri Anak yang disiplin kemudian yang bawah itu sedang bersalaman dengan orang tua itu berarti apa? sikapa sikap patuh ya sikap patuh itu termasuk ciri anak soh soleh kemudian contoh yang terakhir yang keempat itu ada anak yang melewati orang itu dengan cara mengucapkan permisi atau mungkin kalau kamu hendaknya mengucapkan Assalamualaikum itu bermasuk ciri-ciri yang keempat yaitu anak yang patuh dan hurman kepada orang yang lebih tua sudah paham anak-anak itulah contoh berlaku terpuji yaitu anak soh soleh coba lihat tayangan berikutnya untuk materi-materi yang berkaitan dengan anak soleh yang pertama itu ada istilah Al-Amin Pak Al-Amin itu apa? coba lihat tayangan berikut Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya sudahkah aku ini orang yang dapat dipercaya nah ini bisa kamu cek sendiri pada kamu ketika kamu disuruh oleh orang tuamu untuk membelikan sesuatu apa kamu bisa dipercaya itu kamu sendiri yang bisa menilai kemudian yang berkaitan dengan anak soleh yang kedua yaitu amanah amanah itu apa Pak? amanah itu dapat diper dapat dipercaya nah hampir sama ini kemana-mana harus bisa dipercaya bisa dipegang janjinya kemudian yang lain untuk materi anak soleh kamu akan dikenalkan negeri 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 istilah yang selanjutnya kamu harus kenal dengan istilah santun santun itu apa santun itu Halus budinya Baik bahasanya Sopan tingkah lakunya Nah ini juga kamu harus mengenal itu Ini semuanya berkaitan dengan Ciri anak soleh Kemudian yang terakhir yaitu Kamu harus mengenal yang namanya takwa Takwa itu apa pak? Takwa itu artinya Orang yang selalu menjalankan Semua perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Larangan Allah Ini arti dari takwa Baiklah anak-anak Lihat tayangan berikut Pada pelajaran keempat Kamu akan dikenalkan dengan Pelajaran bersih itu sehat Pada tahap yang pertama Kamu harus mengenal Arti bersih dan sehat itu apa Kemudian yang kedua Kamu harus tahu tata cara Berwudu yang benar Kemudian yang ketiga Kamu juga harus tahu Tata cara bertah Tayamum Tayamum itu apa Kamu harus kenal Lebih jelasnya Akan kami jelaskan Supaya kamu lebih Jelas dan bisa Mantap untuk Menggali Menggali Atau untuk mempelajari Pelajaran tentang Bersih itu sehat Coba lihat tayangan berikut ini Nah ini Materi yang berkaitan Dengan hidup bersih dan sehat Itu meliputi apa saja Anak-anak Yang pertama Kamu harus kenal najis Yang kedua Harus kenal hadas Yang ketiga Harus tahu bersih itu apa Yang keempat Harus tahu suci itu apa Baik Yang pertama itu apa Tadi apa Nah Najis Najis adalah Kotoran Yang menyebabkan Seseorang tidak suci Contohnya Kamu jalan-jalan Menginjak Kotoran ayam Pelenyok Baduh Aku ngidap apa ini Oh Ternyata kotoran ayam Kira-kira najis Nggak anak-anak Najis Itu menyebabkan Kamu tidak suci Maka harus mengulangi Harus dibersihkan Dan harus berhudu lagi Jika kamu akan Solat Nah Itu najis Jadi kelihatan kotorannya Kemudian hadas Hadas adalah Keadaan yang menyebabkan Seseorang tidak suci Mumpama-mumpama Kamu sudah berhudu Masuk masjid Tiba-tiba Kamu harus buang angin Atau kentut Nah ini gimana Anak-anak Kamu namanya Sedang keadaan hadas Maka kamu harus mengulang Untuk berhudu Berhudu Jika kamu akan Solat Ya itu Pengertian hadas Jadi keadaan yang menyebabkan Seseorang tidak suci Untuk melakukan ibadah Terutama solat Kemudian yang ketiga Bersih itu apa Bersih artinya Bebas dari Kotoran Contohnya tadi Kamu jalan-jalan Nginjak kotoran ayam Harus dibersihkan Tapi kalau dibersihkan Tidak wudu Gimana Pak Ya baru bersih saja Tapi belum suci Nah terus suci itu apa Coba lihat Yang terakhir itu Suci artinya Bebas dari najis Berarti ketika Kamu menginjak kotoran Kamu bersihkan dengan bersih Kemudian Dilanjutkan dengan Berwudu Nah ini sudah Keadaan suci Jika kamu mau solat Sudah suci Jika sudah berwudu Itulah bedanya Bersih sama suci Jadi kalau suci itu Pasti bersih Kalau bersih itu Belum tentu suci Ya itu ya Baik lihat Tayangan berikut Kemudian Hadas Hadas Tidak besar itu apa Kalau wanita Ibu-ibu ada Kamu harus sudah mengenal Yang namanya Head Kalau perempuan Pasti sudah kenal semua Kalau laki-laki Istilah head Kamu juga harus Mulai kenal Head itu Darah yang keluar Dari seorang wanita Itu setiap bulan Biasanya Kemudian Nifas Itu Darah yang keluar Ketika ibu melahirkan Anak Itu namanya Nifas Cara menghilangkannya Bagaimana Ini harus Dengan mandi Mandi besar Kalau ada air Ya diharapkan Ada air Sekitar-sekitar ada air Tapi lah Kalau tempatnya Tidak ada air Pak umannya Di pegunungan Yang terpencil Untuk mencari air Susah Ya Ada Keringanan dari awas Dengan cara Bertayamum Itu jika Benar-benar Tidak ada air Itu cara menghilangkan Hadas besar Anak-anak Dengan cara Mandi Kemudian Cara menghilangkan Hadas kecil Sekarang Contohnya Hadas kecil apa Buang angin Atau istilah Orang itu Kentut Ya kemudian Buang air kecil Kemudian BAB Buang air besar Ini Apakah harus Mandi pak Tidak usah Kalau kamu Buang angin Atau buang air kecil Atau buang air besar Cukup Kamu setelah itu Kamu bersihkan Terus langsung Berwudu Ya berwudu Dan Sudah bisa Mengerjakan Selat Tidak perlu Mandi Kalau tidak ada air Gimana pak Seperti yang di atas Tadi Kalau tidak ada air Keringanan dari Allah Namanya Ruhsah Maka kamu Dibulihkan Tayah Tayamum Jelas Anak-anak Baik Lihat tayangan berikut Materi yang berkaitan Dengan Najis Yang pertama Cara membersihkan Najis Harus dengan Air mutlak Pak air mutlak Itu gimana Air mutlak Itu air yang Belum bercampur Anak-anak Contohnya Air sumur Kemudian Air PDAM Air hujan Air keran Itu semuanya Air yang Belum bercampur Dengan apa-apa Itu namanya Air mutlak Kemudian Yang lainnya Contohnya Najis Itu seperti Apa pak Darah Air seni Itu atau Air kencing Kalau istilah Anak-anak Air kencing Atau air seni Kemudian Tinja Tinja itu Kotoran Yang keluar dari manusia Itu namanya Tinja Ini Ini contoh Contoh dari Najis Kemudian Kamu harus kenal Namanya Istinja Istinja itu Membersihkan Kotoran Atau istilah Kamu itu Kamu itu Mungkin kamu Sering mengenal Namanya Cebok Aku tak cebok Sik ya pak Itu namanya Membersihkan kotoran Setiap hari Hampir setiap hari Ya anak-anak Namanya Istinja Kemudian Kamu juga harus kenal Cara Membersihkan Najis Dengan cara Mengucurkan air Ke benda Yang terkena Najis Umpamanya Ada Benda Atau kursi Kursinya Kena Najis Kena air Kencing Kucing Kamu tahu Disitu ada Kucing Yang Kencing Di Kursi Maka kamu harus Kamu bersihkan Terus Kamu Kucurkan Air ke kursi itu Baru kamu lap Diulang sekali lagi Dilap lagi Baru Bisa suci Anak-anak Tidak bisa hanya Dibersihkan Tanpa Dikucurkan air Airnya harus Mengucur Namanya harus Dikucurkan Bukan dilapkan Itu anak-anak Kemudian Selanjutnya Adalah Cebok Cebok itu Dapat Menggunakan Air Ya Sebaiknya Pak Air Kalau tidak Ada Bagaimana Bisa Diganti Dengan Benda-benda Seperti Tisu Kemudian Batu Kemudian Benda Kesat Lainnya Seperti Kain Itu Boleh Tapi Itu Hanya Solusi Anak-anak Kalau bisa Tetap Carilah Air Itu Hanya Keadaan Darurat Bisa Tisu Batu Atau Benda Yang Lain Yang Tidak Tajam Kemudian Rangkaian Yang Selanjutnya Badan Pakaian Tempat Harus Bersih Dan Suci Ketika Kita Solat Betul Anak-anak Badan Harus Suci Pakaian Harus Suci Tempat Yang Kamu Pakai Solat Harus Benar-benar Suci Yakin Suci Dan Bersih Ketika Kamu Mau Solat Maka Solat Yang Baik Di Masjid Atau Di Musolat Karena Disitu Jelas Tempat Sangat Suci Jis Kita Tidak Tau Seperti Itu Anak-anak Maka Rajin Untuk Datang Ke Masjid Atau Langgar Atau Musolat Baik Anak-anak Selanjutnya Tata Cara Berwudu Mungkin Bisa Nanti Anak-anak Baca Sendiri Ini Banyak Sekali Insya Allah Anak-anak Sudah Bisa Berwudu Setiap Hari Urutannya Sudah Jelas Satu Dua Tiga Sampai Terakhir Itu Membasuh Dua Tangan Berkumur Kumur Membersihkan Rungga Hidung Kemudian Membasuh Muka Membasuh Tangan Sampai Siku Mengusap Sebagian Kepala Mengusap Dua Daun Telinga Kemudian Membasuh Kedua Kaki Sampai Mata Kaki Itu Nanti Akan Kami Jelaskan Lebih Lanjut Kemudian Yang Terakhir Ini Gambarnya Gambar Tata Cara Berwudu Bisa Urut Antara 61 Sampai 8 Kemudian Yang Terakhir Anak Anak Nanti Juga Akan Pak Ari Penalkan Tata Cara Bertayamum Tayamum Pengganti Wudu Karena Ini Merupakan Keringanan Dari Allah Bagi Orang Yang Sulit Mencari Air Orang Orang Yang Mungkin Di Pegunungan Yang Air Harus Mencarinya Sulit Itu Boleh Tayamum Itu Pengganti Wudu Darurat Namanya Kemudian Tayamum Ini Benar Benar Kalau tidak ada air Kemudian Orang Sedang Sakit Jika Memegang Air Itu Menyebabkan Sakit Kemudian Orang Yang Baru Dalam Perjalanan Atau Musafir Itu Juga Boleh Bertayamum Contohnya Kamu Masih Di Dalam Kereta Api Kamu Tidak Bisa Mencari Air Itu Boleh Tayamum Di Sekitar Kereta Api Itu Itu Anak Anak Untuk Tayamum Kemudian Tata Caranya Nanti Akan Kami Kenalkan Lebih Lanjur Seperti Berniat Tayamum Kemudian Tata Jara Bertayamum Ini Gambarnya Tata Bertayamum Yang Baik Untuk Pertemuan Pagi Menjelang Siang Ini Mudah Mudahan Anak Anak Bisa Memahami Dan Jangan Lupa Nanti Yang Pak Arif Sampaikan Ini Dirangkum Di rumah Dirangkum Kemudian Nanti Insya Allah Dengan Kamu Merangkum Kamu Sekaligus Sudah Belajar Ya Dari Awal Sampai Akhir Dari Pelajaran 3 Dan 4 Sekian Anak Untuk Selanjutnya Nanti Akan Kami Mantapkan Lagi Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai